Globalisasi seperti sekarang ini, mungkin Anda para wanita tidak terlalu puas dengan profesi yang sedang Anda jalani. Alternatif yang mungkin dapat Anda jalani adalah bisnis fashion. Seperti artis yang satu ini, tidak puas menjadi seorang artis sinetron, pemain film layar lebar dan presenter, yakini merambah dunia usaha di bidang busana wanita. Seperti apa usaha ini? Berikut liputannya. Kebutuhan hidup bisa saja sudah terpenuhi bagi Anda, namun kepuasan berkarya mungkin yang sedang Anda cari saat ini. Seperti salah satu artis Indonesia, Alexandra Gotardo ini misalnya. Artis yang memulai karirnya dari pemain sinetron, presenter hingga ke layar lebar ini, kini memiliki kesibukan baru, yaitu menjadi pengusaha busana wanita. Diiringi musik dari seorang DJ, para model memperagakan busana baru karya Alexandra. yang dibantu oleh dua desainernya, Massimo asal Italia dan Katrin asal Indonesia. Peragaan busana ini bukannya di atas catwalk, melainkan tepat di belakang butiknya sendiri yang berada di bilangan fashion points minyak. Di butik ini, Alexandra mengkhususkan produknya bagi wanita, mulai dari tas, pakaian, hingga minyak wangi. Saya seneng banget ke Bali, dan sering banget ke Bali. Kenapa, ngapain gitu ada kerjaan di Bali. Dan kebetulan, owner di sini adalah Patricio, dia teman saya sudah lama, dia bilang, Alexandra ini butik buat kamu ini aja, jadiin apa gitu. Saya sempat mikir, oh ya kenapa nggak saya buat baju aja dari sini. Bisa ditebak karya seorang artis. Di sini Alexandra banyak membuat busana wanita yang elegan, sedikit kasual. Nah, bagi Anda para wanita yang ingin mencoba hal yang baru, Anda dapat mencoba alternatif bisnis ini. Dari Kuta Badung, Norosa dan Rivo Siagian melaporkan. Terima kasih telah menonton!